Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di Mata Kulia Keperawatan Gawat Darurat Bersama saya Iwan Purnawan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Salah satu materi dari Mata Kulia Keperawatan Gawat Darurat Yaitu penatalaksanaan kegawat daruratan sistem kardiofaskuler Yang terdiri dari sindrom koronar akut, aritmia letal, dan tamponade jantung Ada tiga hal pokok yang akan dibahas pada pertemuan kali ini Yaitu terkait dengan pengertian, initial assessment, dan algoritma kegawat daruratan sistem kardiofaskuler Jenis-jenis kegawat daruratan pada jantung diantaranya adalah Sindrom koronar akut, tamponade jantung, dan aritmia letal Yang terdiri dari VT tanpa nadi Ventrical fibrilasi Asistol Atau juga Pulseless electrical activity atau PEA Yang pertama kita akan membahas terkait dengan penatalaksanaan kegawat daruratan pada sindrom koronar akut Apa itu sindrom koronar akut? Sindrom koronar akut merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kondisi terkait dengan aliran darah yang tiba-tiba berkurang ke jantung Salah satu kondisi tersebut adalah dikenal dengan serangan jantung atau infok miokat Dimana terjadi kematian sel yang mengakibatkan jaringan jantung menjadi rusak dan hancur Apa yang akan kita lakukan ketika kita mendapatkan korban yang dicerugai mengalami serangan jantung? Ada dua kemungkinan situasi yaitu ketika kita temukan di luar rumah sakit atau di dalam rumah sakit Kondisi ketika kita menemukan korban di luar rumah sakit Maka yang pertama adalah pastikan apakah korban mengalami tanda dan gejala dari sindrom koronar akut Di antaranya adalah keluhan nyeri dada yang spesifik dan adanya penurunan tingkat kesadaran Hal pertama yang kemudian kita lakukan setelah kita mengetahui atau mensuregai adanya serangan jantung adalah Segera meminta bantuan Atau kalau memungkinkan maka segera membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat Ini semua dilakukan karena dalam waktu 90 menit ini merupakan gold period Periode emas dalam penatalaksanaan PCI Vercutaneous Coronary Intervention Jadi dalam waktu 90 menit merupakan waktu yang tepat untuk melakukan katheterisasi jantung Hal yang dilakukan petugas jika sampai di lokasi Yang pertama adalah monitor dan tangani status ABC, ROI, breathing, dan circulation Cek vital shine, monitor irama jantung, persiapan prosesi VR jika perlu, dan persiapkan juga defibrillator Yang kedua, cek false oximetry Jika saturasi oksigen kurang dari 94% maka berikan oksigen hingga saturasi mencapai 94-99% Sementara jika ada riwayat COPD maka berikan O2 atau berikan oksigen jika saturasi kurang dari 90% Mengapa hal ini dilakukan? Karena pasien dengan riwayat COPD mereka terbiasa dengan kadar oksigen yang rendah Sehingga jika secara tiba-tiba mereka diberikan konsentrasi oksigen tinggi Maka bisa menyebabkan keracunan oksigen yang justru akan memperburuk kondisi pasien atau kondisi korban Yang ketiga, jika muncul sesak nafas maka berikan bantuan oksigen sesuai dengan kondisi saturasinya Yang keempat, segera pasang EKG 12 lid Lakukan interpretasi EKG Jika terdapat ST elevasi, segera kirimkan hasil ke rumah sakit tujuan Supaya rumah sakit yang dituju telah melakukan persiapan sesuai dengan kondisi korban yang akan datang Apa yang dilakukan ketika pasien sampai di rumah sakit? 10 menit pertama, sejak kedatangan UGD Maka beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah Yang pertama adalah cek vital sein Evaluasi saturasi oksigen Berikan oksigen jika saturasi oksigen kurang dari 94% Atau tampak nafas pendek pada pasien Atau pasien mengalami sesak nafas Target saturasi oksigen yang ingin dicapai adalah 94-99% Sedangkan COPD sebagaimana tadi yang sudah diterangkan Diberikan oksigen jika saturasi oksigen pasien kurang dari 90% Selanjutnya adalah pasang akses Vena Inpus Review hasil dari rekaman EKG 12 lid Dan lakukan krong sentorak dalam waktu kurang dari 35 menit Sehingga bisa diketahui apa penyebab dari kondisi korban tersebut Penanganan umum yang dilakukan di UGD diantaranya adalah Memberikan aspirin jika sebelumnya belum mendapatkan Yaitu dosisnya 160-325 mg Berikan nitroglycerin 0,4 mg tiap 5 menit Baik menggunakan spray atau sublingual Hal yang perlu diperhatikan pada pemberian nitroglycerin ini adalah Jangan diberikan kepada pasien yang mengalami riwayat Myocard infark ventricle kanan Karena hal ini justru akan memperbuat kondisi korban Selanjutnya berikan anti nyeri narkotik Jika pemberian nitrat tidak mengatasi nyeri Di antaranya ada fentanil, morfin, atau dilaudid Dan morfin ini merupakan pilihan utama Namun hati-hati pada kondisi pasien yang mengalami unstable angina Berikutnya adalah tamponade jantung Apa itu tamponade jantung? Tamponade jantung merupakan kondisi adanya penumpukan cairan Atau darah dalam rongga perikardium Sehingga hal ini akan meningkatkan tekanan perikardium Menghambat fungsi pengumpaan dari jantung Dan menimbulkan shock kardiogenik Tanda dan gejala yang mungkin bisa muncul pada kondisi tamponade jantung Di antaranya adalah hipotensi Nyeri dada Sesak nafas Cemas dan gelisah Palpitasi atau jantung berdebar Lemas dan pucat Rasa tidak nyaman yang timbul saat duduk atau kondong ke depan Pusing, pingsan hingga hilang kesadaran Dan mungkin muncul adanya Eden Ketika kita menghadapi korban yang dicerogai Mengalami tamponade jantung Maka kita bisa melakukan trias atau penyapihan Dan menentukan seberapa besar kondisi korban Dan tindakan apa yang perlu dilakukan Trias ini dikeluarkan oleh European Society of Cardiology Di sini ada skor etiologi Skor tanda klinis Dan skor imaging Yang kemudian dari ketiga kategori ini dijumlakan Jika skornya lebih dari 6 Maka pasien membutuhkan perikardiosintesis segera Sementara kalau kurang dari 6 Sementara kalau kurang atau sama dengan 6 Maka bisa ditunda Tindakan perikardiosintesis ini Selama 12 hingga 48 jam Skor etiologi ini terdiri dari beberapa kriteria Ada penyakit keganasan kanker Ini mendapatkan skor 2 Tuberkulosis skor 2 Rewayat radioterapi terkini Ada 1 Skornya 1 Kemudian infeksi virus 1 Efusi perikardial berulang Atau rewayat perikardiosintesis sebelumnya Ini juga 1 Gagal ginjal kronis tahap terminal 1 Imunodefisiensi atau imunosupresi 1 Sementara yang bisa mengurangi skor diantaranya adalah Hipo atau hipertiroid Minus 1 Dan penyakit autoimun sistemik Minus 1 Kemudian pada kriteria skor tanda klinis Jika ditemukan dipsin atau takipnyu Maka skornya 1 Jika ada ortopnyu skornya 3 Hipotensi tekanan darah sistolik kurang dari 95 mmHg 0,5 Sinus takikardi progresif Tanpa penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi denju jantung Atau hipotiroid dan uremi Maka skornya 1 Kemudian kondisi oligori ini juga skornya 1 Nah di paradoksus selebih dari 10 mmHg Skornya 2 Menjadi dada perikardial 0,5 Vericardial friction rev 0,5 Kemudian perburukan genjala secara cepat 2 Dan perkembangan penyakit yang lambat ini skornya minus 1 Dan yang ketiga adalah terkait dengan imaging atau gambaran yang dihasilkan dari Dari proses foto Baik itu rongsang atau mungkin CT scan Skor imaging ini didapatkan dari beberapa pemeriksaan penunjang yang mendukung Diantaranya adalah lewat trongsen jika ditemukan kardomegali maka skornya 1 Adanya gangguan kelistrikan pada pemeriksaan EKG 0,5 Mikrovolta G pada EKG 1 Ditemukan efusi perikardial circunferensial Atau lebih besar dari 2 cm diastole Ini skornya 1 Efusi perikardial ringan kurang dari 1 cm diastole Dan tanpa trauma ini minus 1 Kolaps atrial kanan lebih dari 1.3 siklus jantung Ini nilainya 1 Venacalva inferior lebih dari 2,5 cm Atau kurang dari 50% kolaps inspirasi ini 1,5 Kolaps ventricle kanan 1,5 Kolaps ventricle kiri 2 Variasi aliran respiratori pada trikuspidalis dan mitralis ini skornya 1 Dan adanya kondisi swinging heart ini juga skornya 1 Nah mungkin yang masih awam adalah apa yang dimaksud dengan swinging heart Swinging heart merupakan gerakan rotasi berlawanan arah jarum jam Yang menghasilkan gerakan seperti tarian Di sini kita akan membandingkan antara gambaran pada jantung normal dan jantung yang mengalami swing heart Coba kita cek pada jantung yang normal Ini gerakannya seperti ini Jadi terarah dan teratur Sementara kalau kita lihat di swing heart Kita lihat Nah kita lihat tampak gerakan yang berlawanan arah jarum jam Dan menghasilkan seperti orang sedang menarik Coba Anda perhatikan pada gerakan yang di tengahnya Dibandingkan dengan yang memaham Maka ini ada perbedaan yang cukup segera Oke Sekiranya Anda semua bisa melihat perbedaannya Yang berguna perbedaan Gerakan jantung pada jantung normal dan pada jantung yang mengalami tampon ada jantung Oke kita lanjutkan Nah sekarang kemudian Kalau dari ketiga kategori ini kita jumlahkan Sebagai mana di awal Kalau skornya lebih dari 6 Maka ini memperlukan Perikardiosintesis segera atau urgen Sementara kalau kurang dari 6 ini Perikardiosintesis Perikardiosintesis Ya bisa ditunda Yaitu 12 hingga 48 jam Urgen Perikardiosintesis juga Bisa dilakukan Tanpa memperhatikan skor Yang didapatkan dari trias tersebut Apa saja kondisi yang kemudian Memperlukan urgen Perikardiosintesis Tanpa memperhatikan skor trias Yang pertama adalah Adanya diseksi aorta Tipu A Yaitu Kerusakan Lapisan bagian dalam Dari pembuluh darah Aorta Yang itu bisa menyebabkan Kelemahan pada Dinding aorta Kemudian yang berikutnya adalah Ruptur dinding ventricle Vasca Myocard infar Kemudian ada Trauma dada berat Dan Iatrogenic Hemic Perikardium Ketika perdarahan tersebut Tidak dapat dihentikan Melalui Perikardiosintesis Baik kita lihat Apa yang dimaksud dengan Perikardiosintesis Ini merupakan proses Pengambilan Sairan Atau darah Dari dalam ruang Perikardium Dimana jarum Diameter besar Yaitu ukuran 16-18 Cout Dimasukkan Di antara Prosesus Sipoideus Dan batas tulang Iga kiri Dengan sudut Jarum 30-45 derajat Dan jarum Mengarah ke Dinding ventricle Kanan Gambarnya Kira-kira Seperti itu Dan Kemudian kita bisa Lihat Tayangan Videonya Seperti ini Bagaimana Proses Pelaksanaan Perikardiosintesis Oke Ini adalah Gambaran Bagaimana Pelaksanaan Kari Kardiosintesis Kepada Korban Yang Mengalami Tamponali Tanto Baik Kira-kira Seperti itu Berkelaksanaan Dari Kardiosintesis Untuk Penanganan Awal Dari Kejadian Tamponali Jantung Selanjutnya Kita Masuk ke Algoritma Dari Tamponali Jantung Yang Pertama Ketika Diketui Adanya Luka Tembus Pada Area Dada Berbagai Kondisi Lain Yang Mungkin Terjadinya Tamponali Jantung Maka Kita Suas Pada Terkait Dengan Tanda-tanda Dari Tamponali Jantung Diantaranya Hipotensi Tachikardia Distensi Penal Leher Dan Adanya Fulsus Paradoxus Yang Lebih Dari 20 MHz Beberapa Tanda Yang Bisa Memunculkan Kesedigaan Terkait Dengan Tamponali Jantung Dan Kemudian Kita Harus Bisa Memisahkan Apakah Ini Tamponali Atraumatik Atau Tamponali Traumatik Tamponada Traumatik Yaitu Tamponada Jantung Yang Disebabkan Oleh Insiden Kecelakaan Yang Misalkan Luka Tembus Orada Dada Dan Sebagainya Sementara Tamponada Traumatik Ini Lebih Kearah Kelainan Yang Disebabkan Oleh Penyakit Di Dalam Tubuh Korban Baik Yang Pertama Kita Lihat Dari Algoritma Tamponada Traumatik Beberapa Hal Yang Kita Bisa Laksanakan Di Awal Awal Adalah Memasang IP 2 Jalur Dengan Diameter Besar Yaitu 16 Gouge Kemudian Pemasangan CPP Dan Pemberian Oksigen Konsentrasi Tinggi Selanjutnya Persiapan Operasi Jika Kondisi Pasien Dalam Kondisi Sekarat Diantaranya Ditandai Dengan Kesadaran Menurun Shock Kemudian Adanya Bradycardi Atau Asistol Maka Yang Dilakukan Intubasi Dan Pelaksanaan Torakotomi Dengan Segera Sementara Kalau Kondisi Pasien Tidak Menunjukkan Kegawatan Sebagaimana Dengan Tanda-tanda Pada Kondisi Pasien Menuju Ke Kematian Maka Yang Kemudian Kita Perhatikan Adalah Apakah Korban Mengalami Hipotensi Atau Tanpa Hipotensi Nah Jika Pasien Mengalami Hipotensi Maka Kita Harus Menyingkirkan Terlebih Dahulu Kemungkinan Pasien Mengalami Tension Pneumotora Selanjutnya Bisa Dilakukan Resusitasi Cairan Atau Penggantian Cairan Dan Pemberian Obat Prasopresor Kemudian Apakah Pasien Atau Korban Dalam Kondisi Sadar Atau Tidak Sadar Jika Kondisi Korban Tidak Sadar Maka Ini Merupakan Indikasi Dari Pemberian Intubasi Dan Proses Torakotomi Dengan Segera Sementara Kalau Pasien Masih Dalam Kondisi Sadar Maka Kita Harus Menentukan Lagi Apakah Pasien Sudah Siap Untuk Operasi Atau Pasien Sendiri Belum Siap Apakah Fasilitas Operasi Sudah Siap Atau Tidak Jika Pasien Dan Fasilitas Operasi Sudah Siap Maka Bisa Dilakukan Torakotomi Di Ruang Operasi Sedangkan Jika Pasien Belum Siap Operasi Maka Bisa Dilakukan Dulu Perikardiosintesis Sebagai Penata Laksanaan Kegawat Teruratannya Nah Baru Kemudian Kalau Sudah Siap Maka Bisa Dilanjukan Dengan Torakotomi Di Ruang Operasi Apa Pada Pasien Tidak Sadar Dan Sadar Pada Kondisi Tidak Sadar Proses Trakotominya Bersifat Segera Sehingga Dilakukan Di UGD Sementara Kalau Pasien Dalam Kondisi Sadar Proses Trakotominya Bisa Ditunda Sehingga Ada Kesempatan Untuk Membawa Pasien Ke Ruang Operasi Bagaimana Kalau Kondisi Korban Tidak Mengalami Hipotensi Maka Kita Bisa Melakukan Monitoring Ketat Terkait Dengan Kondisi Hemodinami Korban Kemudian Kita Bisa Melakukan Penggantian Cairan Melakukan Pemeriksaan Penunjang Diantaranya Ada Pemeriksaan EKG Ronsentorak Atau Juga Memastikan Aktivitas Jantung Melalui Eko Kardiografi Selanjutnya Adalah Jika Memang Dari Hasil Pemeriksaan Tersebut Memerukan Torakotomi Maka Bisa Dilakukan Persiapan Operasi Dan Dilakukan Torakotomi Di Ruang Operasi Selanjutnya Adalah Bagaimana Dengan Tamponade Non-traumatik Disini Yang Dilakukan Diantaranya Adalah Memasang Jalur Intravena Lebih Dari 18 Guts Jadi Diameternya Besar Kemudian Pemasangan CVV Dan Pemberian Oksigen Konsentrasi Tinggi Selanjutnya Kita Melakukan Konfirmasi Ekokardiografi Apakah Benar Korban Memang Mengalami Tamponade Jantung Selanjutnya Kita Menentukan Tekanan Darah Dan Status Kesadaran Pasien Apakah Kondisi Pasien Memburuk Atau Membaik Jika Kondisinya Memburuk Maka Segera Dilakukan Perikardiosintesis Untuk Penanganan Awal Sementara Kalau Kondisinya Membaik Maka Kita Bisa Menilai Status Kinjal Bagi Pasien Yang Akan Dilakukan Perikardiosintesis Kita Lihat Apakah Tekanan Darah Dan Kesadaran Yang Membaik Jika Kesadarannya Membaik Maka Lakukan Monitor Perawatan Di Rumah Sakit Kemudian Jika Setelah Dilakukan Perikardiosintesis Tekanan Darah Dan Kesadarannya Tidak Membaik Maka Cek Status Kinjal Apakah Bagus Atau Pasien Mengalami Kondisi Gagal Kinjal Jika Kondisinya Bagus Maka Pertimbangkan Diagnosa Lain Kemudian Berikan Suplemen Cairan Dan Pasopresor Pemeriksaan Lanjutan Kemudian Melakukan Pemeriksaan Ekokardiografi Dan Jika Memang Memerlukan Tindakan Pembedahan Maka Melakukan Persiapan Pembedahan Sementara Kalau Misalnya Pasien Mengalami Gagal Ginjal Maka Yang Dilakukan Adalah Melakukan Dialisis Dengan Segera Bagaimana Dengan Status Ginjal Yang Tadi Jika Status Ginjal Baik Maka Yang Dilakukan Adalah Memonitor Tanda Tanda Pital Dengan Ketat Melakukan Foto Otorak Kemudian Memeriksa EKG Dan Memeriksa Ekiokardiografi Dan Dilanjutkan Dengan Proses Peralatan Pasien Untuk Melihat Perkembangan Kondisi Pasien Selanjutnya Sementara Kalau Gagal Ginjal Maka Sebagaimana Diterangkan Sebelumnya Maka Segera Lakukan Dialisis Dengan Segera Berikutnya Adalah Aritme Letal Apa Itu Aritme Letal Aritme Letal Adalah Gangguan Irama Jantung Yang Mengancam Kehidupan Korban Atau Bisa Menimbulkan Kematian Kalau Tidak Ditangani Dengan Segera Ada Empat Aritme Letal Yang Perlu Ditangani Dengan Segera Diantaranya Adalah Ventricle Fibrilasi Ventricle Tachycardi Tan Banadi Asisol Dan Full Slash Electrical Activity Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi korban dengan aritme letal Salah satu indikasi dari aritme letal adalah Kondisi korban yang mengalami penurunan kesadaran dengan segera disertai dengan keluhan pada jantung Dan Apa yang kita lakukan pertama kali adalah Jika kita yakin itu adalah serangan jantung maka segera lakukan proses RGP dengan memperhatikan kualitas dari RGP atau CVR Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan RGP diantaranya adalah melakukan tekanan yang kuat minimum 2 inci dengan cepat dengan kecepatan 100-120 kali per menit dan pastikan rekuil dada sempurna Minimalisir intrupsi dalam kompresi Hindari ventilasi yang berlebihan Ganti kompresor atau orang yang melakukan kompresi dada setiap 2 menit atau lebih Atau jika kondisi orang yang melakukan kompresi dada mengalami kelelahan Jika tidak ada seluruh nafas lanjutan Atau tidak ada pemasangan jalan nafas buatan Dan maka rasio kompresi dan ventilasi adalah 30 banding 2 Kemudian melakukan pemeriksaan kapnografi gelombang kuantitatif Ket CO2 rendah atau menurut maka Kita harus mengkaji ulang bagaimana kualitas dari CVR kita Oke itu terkait dengan RGP yang perlu diperhatikan Nah selain RGP maka tindakan pertama yang dilakukan adalah pemberian oksigen dan pemasangan monitor atau deprim Selanjutnya adalah cek irama jantung apakah iramanya memungkinkan untuk dilakukan depribilasi atau tidak Ada dua bagian utama dari aritmia letal yaitu irama yang memungkinkan untuk dilakukan depribilasi Yaitu ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardi tanpa nadi Sementara yang tidak boleh dilakukan depribilator Di antaranya adalah asistol dan pulseless electrical activity Baik pertama kita lihat GVF atau VT tanpa nadi Yang pertama dilakukan adalah DC shock atau depribilator Energy shock untuk depribilasi diantaranya bisa menggunakan bifasik Bisa juga menggunakan monofasik Kalau monofasik maka tenaganya adalah 360 Joule Sementara bifasik dosis awal adalah 120 sampai 200 Joule Namun jika tidak diketahui maka gunakan maen Namun jika tidak diketahui maka gunakan energi maksimum yang tersedia Dosis kedua dan seterusnya harus setara Dan dosis yang lebih tinggi boleh untuk juga dipertimbangkan Setelah dilakukan shock maka lakukan CVR selama 2 menit Dan selama 2 menit itu juga maka dilakukan akses intravena atau pemasangan infus Setelah 2 menit melakukan RGP maka cek kembali irama jantung apakah shockable atau tidak Jika tidak shockable artinya kondisi pasien iramanya sudah berubah Jika sirkulasi spontan kembali pada pasien tidak ada Maka lanjutkan dengan CVR atau RGP Namun jika kemudian sirkulasi spontannya pulih atau erosnya pulih Maka dilakukan perawatan pasca henti jantung Dan perlu diperhatikan juga adalah kemungkinan untuk resusitasi lanjutan Nah kemudian apa yang dimaksud dengan ROSC Retain Spontane Circulation Retain of Spontaneous Circulation Ini ada beberapa indikator diantaranya adalah denyut dan tekanan darah Kenaikan berkelanjutan dan tiba-tiba Kemudian gelombang tekanan arterial spontan dengan pemantuan intraarterial Sementara kalau misalnya iramanya shockable maka segera lakukan shock atau depribilasi Setelah depribilasi maka segera lakukan RGP atau CVR selama 2 menit Dan berikan efineprin setiap 3-5 menit Pertimbangkan untuk seluruh nafas lanjutan Disini terapi obat yang diberikan diantaranya adalah efineprin Dengan dosis 1 mg setiap 3-5 menit Kemudian amiodarone untuk dosis pertama 300 mg bolus Dosis kedua 150 mg Atau lidokain dosis pertama 1-1,5 mg per kg berat badan Dan dosis kedua 0,5-0,75 mg per kg berat badan Nah disini kita lihat cek kembali irama jantung apakah shockable atau tidak Jika tidak shockable maka apakah pasien kondisinya sudah membaik Yaitu ROSnya sudah pulih Dan jika tidak pulih maka lakukan CVR Kemudian kalau ROSnya sudah pulih maka lakukan perawatan pasca henti jantung Sementara kalau misalnya iramanya masih shockable Artinya masih ada VF atau ketetan panadi Maka lakukan shock Dan selanjutnya adalah CVR 2 menit dengan pemberian amiodarone atau lidokain Serta tangani penyebab lain yang dapat dipulihkan Apa saja penyebab lain yang dapat dipulihkan Yang kemungkinan itu menjadi penyebab dari aritmia letal Di antaranya adalah hipovolume, hipoksia, ion hidrogen atau asidosis, hipo atau hiperkalemia, hipotermia, tensi pneumotorax, tamponade jantung, toksin, trombosis paru, dan trombosis koroner Itu beberapa hal yang bisa ditangani selama proses CVR Yang mungkin merupakan penyebab dari kondisi aritmia letal korban Nah selanjutnya setelah CVR Maka lakukan pengecekan irama jantung Apakah shockable atau tidak Seperti itu siklusnya Dan berlanjut sampai pasien tertangani Atau mendapatkan peralatan lebih lanjut Atau sampai pasien mungkin meninggal Sementara kalau kondisinya asistol atau PA Maka yang dilakukan adalah Pemberian epinephrine dengan segera Kemudian lakukan CVR selama 2 menit Pemberian akses introkena Kemudian epinephrine setiap 3-5 menit Dan pertimbangkan untuk pemasangan seluruh nafas lanjutan Misalkan intubasi dan lain sebagainya Setelah CVR selama 2 menit Cek irama kembali apakah shockable atau tidak Jika iya Maka lakukan DC shock Kemudian Pemberian epinephrine setiap 3-5 menit Pertimbangan seluruh nafas lanjutan Ini sebagaimana pada Algoritma ventricle fibrilasi Atau ventricle tachycardia Tanpa nadi Sementara kalau iramanya tidak shockable Maka tangani penyebab yang dapat dipulihkan Seperti yang disampaikan di sebelumnya Ada hipoksia, hipovolemia dan lain-lain Di samping juga tetap melakukan CPR selama 2 menit Setelah melakukan CPR selama 2 menit Maka cek irama jantung kembali Apakah shockable atau tidak Jika iya Maka kembali ke penatalaksanaan VF Ventricle fibrasi atau ventricle tachycardia tanpa nadi Sementara kalau tidak Maka Cek kembali apakah Sudah ada return of spontaneous circulation Jika belum melakukan CPR Jika sudah pulih Maka melakukan perawatan paskan di jantung Dan pertimbangkan resusitasi lanjutan Demikian Beberapa hal yang terkait dengan penatalaksanaan pada kegawat daruratan sistem kardiofaskuler Ini adalah beberapa referensi yang bisa diakses Dasar dari pembuatan materi kuliah kita kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!